Jin Nyayet merupakan film Turki yang berarti ayat jin. Disutradarai oleh Ugur Akunlu, film ini menceritakan betapa peliknya kisah salih dalam menjalankan misi balas dendamnya kepada iblis. Saat ia kecil, iblis membunuh seluruh keluarganya bahkan ia hampir menjadi korban. Hanya salih yang selamat dari tragedi berdarah itu. Ia memilih mendedikasikan hidupnya untuk menjadi hoja atau orang pintar di Turki. Salih selalu membantu orang-orang memerangi jin jahat yang terus mengganggu manusia. Dalam perjalanan hidupnya, banyak rintangan yang harus ditempuh. Seperti apa kisah lengkapnya? Berikut ceritanya. Di suatu malam yang dingin, hujan lebat disertai badai menerpa desa Karagats, Turki. Seorang anak kecil duduk termenung sendirian di dalam rumahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah dua dini hari. Anak itu belum tertidur di waktu selarut itu. Tiba-tiba, terdengar suara mengerikan yang muncul dari sebuah kamar. Terdengar suara itu merayu dan memanggil nama anak itu. Ya, itu adalah Salih. Sedangkan suara menyeramkan itu adalah suara ibunya. Orang tua Salih bernama Ashi dan Mehmet. Kala itu, Mehmet tengah menyusul seorang hoja untuk membantu mengobati istrinya yang kesurupan. Sementara itu, Salih harus menjaga ibunya agar tidak keluar dari kamarnya. Salih yang sendirian di rumah itu merasa sangat ketakutan. Ashiye terus membujuk Salih agar mendekat padanya. Hingga akhirnya, Salih mengintip kondisi ibunya dari lubang kunci pintu kamar. Terlihat wajah seram sang ibu. Ashiye yang mengetahui anaknya tengah mengintip itu pun berteriak minta tolong sambil memaki anaknya sendiri. Teriakan itu membuat rumah bergetar dan semua barang berjatuhan. Hingga akhirnya, Mehmet tiba di rumah. Ia segera memeluk anaknya itu dan menenangkannya. Sedangkan hoja yang datang bersamanya langsung membacakan doa. Setelah beberapa saat, kondisi rumah mulai tenang. Ashiye, Mehmet, dan hoja memulai ritual pengusiran setan. Tampaknya, mahluk satu ini sangat kuat. Ketika hoja membacakan mantra, Ashiye yang kesurupan terus menerus berteriak dan menantang sang hoja. Dengan angkuhnya, ia berkata bahwa tak akan ada yang bisa menandingi kehebatannya. Mehmet dengan sabar terus memegangi istrinya itu dan mencoba menyadarkannya. Namun, jin dalam tubuh Ashiye justru berkata bahwa istri Mehmet sudah tiada. Hoja memperkuat bacaan mantra-nya. Ashiye semakin tak terkendali. Ia balik menyerang Hoja dan membuat kekacauan di rumah itu. Setelah Ashiye lepas dari penjagaan Mehmet, Ia langsung membunuh Hoja dan menikamnya dengan pecahan cermin yang tajam. Bahkan, Ashiye juga menikam suaminya sendiri. Salih melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Setelah membunuh Mehmet, Ashiye langsung mengejar Salih. Salih berlari keluar rumah hingga terperosok ke semak-semak. Tiba-tiba, jumpscare. Ashiye sudah ada di belakangnya dan mengayunkan potongan cermin itu ke wajah mata kiri Salih. Salih terjatuh ke tanah dan bersiap untuk melarikan diri. Ashiye sudah siap untuk menyergap Salih. Namun, ketika ia melihat Salih sudah tidak berdaya, Ashiye pun tersadar. Ashiye memanggil anaknya dan bertanya apa yang telah ia lakukan. Melihat ada potongan cermin di tangannya, Ashiye segera menusukan cermin itu ke dadanya. Ashiye yang tengah hamil itu pun meninggoy. 22 tahun berlalu, terlihat Haluk dan istrinya Serpil terlelap dalam tidurnya. Dari luar kamar, ada sosok bayangan hitam yang masuk ke dalam foto pernikahan mereka berdua. Serpil bermimpi terbangun dari tidurnya dan melihat sosok bayangan hitam menyergapnya. Istri Haluk yang tengah hamil itu akhirnya benar-benar terbangun dari mimpi buruknya. Haluk pun ikut terbangun melihat istrinya yang gelisah. Serpil berkata bahwa ia bermimpi didatangi oleh sesosok bayangan. Haluk mencoba menenangkan istrinya dan mengambil segelas air. Ia segera menyuapkan minuman itu ke istrinya. Setelah Serpil kembali tenang, tiba-tiba ponsel Haluk berbunyi. Ternyata rekan kerjanya Bulen mengatakan bahwa baru saja terjadi kasus pembunuhan. Haluk harus segera menuju ke lokasi untuk melakukan investigasi. Sesampainya di lokasi, Haluk dan Bulen segera menyusuri rumah tragedi pembunuhan itu. Di sana terdapat 4 mayat. 3 perempuan merupakan 1 keluarga sedangkan 1 laki-laki adalah seorang hoja. 3 orang perempuan itu merupakan seorang ibu bernama Nebahat dengan 2 anak gadis di mana anak tertua menderita penyakit jiwa. Sedangkan Bulen meneruskan informasi yang ia peroleh tentang keluarga korban. Jenazah keluarga ini pertama kali ditemukan oleh seorang tetangga. Tetangga itu mengatakan bahwa korban adalah keluarga yang normal. Tidak ada hal yang aneh ataupun mencurigakan dari keluarga itu. Suami korban diketahui telah meninggal 3 tahun yang lalu dikarenakan sakit. Tetangganya itu juga lah yang melaporkan kejadian itu ke polisi. Ketika Haluk dan Bulen berbicara serius, tiba-tiba mereka berjaga sendiri. Terlihat ada simbol yang digambar dengan warna merah. Mereka belum bisa menyimpulkan simbol apa yang terlukis di dinding rumah itu. Haluk dan Bulen melanjutkan investigasinya. Jenazah seorang wanita terlihat dibunuh dengan cara dibukul oleh pembunuh. Semua barang benda di rumah itu rusak. Namun tidak ada satupun benda berharga yang dicuri. Selain itu, Bulen juga menemukan jejak gaki sepatu boots dengan bekas lumpur di lantai rumah itu. Mereka segera memeriksa bekas sepatu itu. Lalu mengatakan bahwa jejak sepatu itu masih baru. Diperkirakan ada orang yang masuk ke rumah itu 5-6 jam yang lalu. Sepatu boots itu bukan milik hoja, karena sepatu hoja masih ada di depan rumah. Haluk berkata bahwa seorang pembunuh tak akan memakai sepatu berlumpur dalam melakukan aksinya. Menurut perkiraan Haluk, ada orang yang datang ketika pembunuhan itu terjadi dan melihat kejadian itu. Orang itu pasti ada kaitannya dengan tragedi mengenaskan itu. Haluk dan Bulen memeriksa tanda-tanda serangan pada setiap jenazah. Namun Bulen hanya menemukan satu tanda serangan yaitu dilemparkan ke tembok. Haluk menemukan secari kertas di dekat jenazah gadis itu. Ia segera mengambil kertas itu dan menyimpannya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah memeriksa jenazah perempuan itu, Haluk mengatakan bahwa di sela-sela kuku gadis itu terdapat darah dan kulit. Itu membuktikan bahwa dialah pembunuhnya. Namun tetap saja ada seseorang yang mengetahui kejadian itu. Haluk dan Bulen harus menemukan siapa orang yang ada di rumah itu saat kejadian pembunuhan itu terjadi. Adegan kembali ke enam jam sebelum tragedi pembunuhan. Terlihat ada seorang pria tengah mengendarai sepeda motornya. Ya, pria itu adalah Salih. Seorang anak kecil yang melihat keluarganya sendiri dibantai. Kini, Salih yang yatim piatu itu sudah tumbuh dewasa. Salih bekerja sebagai seorang hoja agar bisa terus mendalami ilmu jin. Ia ingin membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Terdengar seorang wanita meminta untuk datang ke rumah. Ia membutuhkan bantuan huja Salih karena penyakit mental kakaknya semakin parah. Kakak perempuan itu kerasukan dan mengamuk hingga mengatakan akan membunuh adiknya sendiri. Sambil menangis, perempuan dalam telepon itu meminta Salih untuk cepat datang ke sana. Mendengar hal itu, Salih bergegas pergi menuju ke lokasi. Tampaknya, Salih terlambat sampai di lokasi. Rumah sudah gelap, bahkan pintu depan tidak terkunci. Selain itu, semua orang di dalam rumah itu pun sudah mati. Salih menutup pintu dan mulai mencari penghuni rumah yang tersisa. Akhirnya, ia pun disambut oleh suara yang mengerikan. Mendengar hal itu, Salih sudah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia segera menyiapkan peralatan hujannya sambil membacakan mantra. Ia menaburkan air ke setiap sudu teruangan. Terlihat, sosok bayangan hitam berbondong-bondong pergi meninggalkan rumah itu. Salih mulai mencari klu dari ilmu hitam yang menyerang keluarga itu. Di dekat mayat hoja, ia menemukan secari kertas dengan simbol aneh berlumur darah. Salih membawa kertas itu dan masuk ke sebuah kamar. Ia menemukan jenazah seorang gadis tertunduk di dinding kamar itu. Ponsel sang gadis hancur berkeping-keping. Salih mulai merasakan ada yang tak beres dengan rumah itu. Ia kembali melanjutkan investigasinya sambil sesekali membaca mantra. Salih sampai di dapur rumah itu. Ia menyalakan ruangan yang gelap itu dan mulai memeriksa lantai dapur. Dan tiba-tiba... Wanita berwajah menyeramkan melayang menghampiri Salih. Wanita itu mengancam akan membunuh Salih. Segera Salih membaca mantra untuk mengusir jin yang berada di dalam tubuh wanita itu. Saat Salih akan mengambil botol airnya, wanita itu mencekik leher Salih sangat kuat. Salih terus berusaha meraih air itu sambil membaca doa. Hingga akhirnya Salih bisa melepaskan cekikan itu dan mendorong wanita ke tembok. Salih segera mengambil air di botolnya dan menyuruh jin itu agar keluar dari tubuh si wanita itu. Jin itu menolak dan mengatakan bahwa semua hal tidak akan terjadi jika Salih mati waktu kecil dulu. Salih tak terkecoh dengan omongan iblis itu. Ia segera membaca berbagai doa untuk mengusirnya. Salih menyiramkan wanita itu dengan air suci dan seketika itu juga wanita itu mengeliat kepanasan. Hingga akhirnya wanita itu pun meninggoy. Mengetahui hal itu Salih segera memotret bagian lengan kiri wanita tersebut. Dari luar terdengar seorang wanita memanggil-manggil nama Nebahat. Salih segera mematikan lampu dan bersembunyi. Ternyata tetangga sebelah rumah datang menghampiri. Melihat ada yang meninggal tetangga Nebahat itu pun lari terbirit-birit. Salih segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. Hingga Salih tak menyadari jika ia menjatuhkan kertas yang ia temukan di dekat jenazah huja yang meninggal. Pagi itu, Serpil mengalami mimpi buruk. Ya, ia terbangun dengan wajah penuh keringat dan suhu kamar terasa panas. Serpil segera membuka jendela kamarnya. Namun tiba-tiba, wallpaper kamarnya menganga. Meski sempat kaget, Serpil memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan mengambil sarapan. Usai sarapan, ia mengambil gelas untuk minum. Namun tiba-tiba, pintu kamarnya menutup sendiri. Serpil kembali terkejut hingga ia menjatuhkan gelas kaca itu ke lantai. Serpil yang sendirian di rumahnya merasa sangat takut dengan kejadian itu. Ia memeriksa kamarnya dan tak menemukan siapapun di sana. Saat petang tiba, Serpil baru saja masuk ke rumah setelah berbelanja. Ia melihat tisu di dapurnya sudah hangus terbakar. Setelah Haluk pulang, Serpil menceritakan hal itu padanya. Namun, Haluk tak bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Perdebatan cukup panas terjadi di antara mereka berdua. Serpil yang tengah hamil itu pun menjadi cukup sensitif hingga menangis karena suaminya tidak percaya dengan apa yang ia alami sendiri. Merasa tidak ada titik temu dalam perdebatan itu, Serpil pergi tidur dengan kondisi masih marah pada suaminya. Malam itu, Serpil terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara TV yang menyala sendiri. Serpil segera mematikan TV itu dan kembali ke tempat tidurnya. Saat ia mematikan lampu dan mencoba tidur kembali, ia mendengar suara televisi yang menyala lagi. Kali ini, ia mencabut kabel TV itu dan tidur bersama suaminya. Kesokan paginya, Haluk membawa Serpil ke dokter kandungan untuk periksa. Ia mengatakan jika Serpil menjadi sangat sensitif. Dokter memberitahu bahwa hal itu normal dan wajar dialami oleh seorang ibu hamil karena perubahan hormon di dalam tubuhnya. Mendengar kondisi istri dan jabang bayinya sehat, mereka berdua pulang ke rumah dengan suasana yang bahagia. Sesampainya di rumah, Haluk dan Serpil dikejutkan dengan kondisi isi rumah yang hancur berantakan. Gelas-gelas pecah bahkan meja TV pun hancur. Haluk segera mengeluarkan pistolnya dan memeriksa seluruh ruangan. Semua petugas kepolisian berdatangan untuk mengamankan lokasi. Sayangnya, mereka tidak memperoleh bukti apapun dari kekacauan itu. Bahkan, mereka tidak menemukan bukti pencurian. Di tempat lain, Sali mencetak hasil foto lengan wanita yang kesurupan kemarin. Terlihat ada sebuah simbol. Sali mencari kertas yang ia temukan di dekat doja dan tentu ia tidak dapat menemukannya karena kertas itu terjatuh tanpa ia sadari. Sali segera menghubungi guru spiritualnya yang bernama Sulaiman. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ditunjukkan pada sang guru. Bergegas, Sali mendatangi gurunya dengan membawa foto dan gambar simbol yang ia temukan. Sesampainya di rumah Hoja Sulaiman, Sali segera menunjukkan hasil temuannya itu. Sarah, anak Sulaiman mengantarkan minuman dan cemilan untuk Sali. Dengan malu-malu, Sali menolak hidangan itu. Namun, Sulaiman memberikan nasihat agar tidak menolak pemberian orang lain. Sali pun menerima makanan dan minuman itu dengan wajah yang terus menunduk. Hoja Sulaiman terlihat ingin memakan hidangan itu juga. Namun, ia tidak bisa memakannya karena penyakit yang diderita. Mendengar kata penyakit, Sali terkejut dan menanyakan penyakit apa yang menimpa ayah Sarah. Belum sempat menjawab, Sulaiman langsung memotong pembicaraan Sarah dan menyuruhnya masuk ke dalam. Tampaknya, Sulaiman tak ingin penyakitnya itu diketahui oleh siapapun. Sulaiman berkata kepada Sali jika dirinya tidak menderita penyakit apapun. Sulaiman hanya perlu memperhatikan kesehatannya yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Sulaiman kembali memeriksa simbol-simbol itu. Sali menirukan perkataan yang dilontarkan oleh jin kepadanya. Ia mempertanyakan kalimat yang mengatakan, jika dirinya mati saat kecil dulu, maka semua ini tak akan terjadi. Sulaiman bertanya pada Sali, apakah simbol itu sama dengan simbol yang ada di lengan ibunya? Sali mencoba mengerutkan semua kejadian di masa kecil. Ia masih mengingat dengan jelas seruntutan peristiwa itu. Namun, Sali benar-benar tidak bisa mengingat apa yang tergambar di lengan kiri ibunya. Sulaiman berkata bahwa simbol itu adalah milik iblis. Iblis dari yang paling iblis. Sulaiman memperingatkan Sali untuk lebih berhati-hati dan waspada. Musuh Sali kini sudah menjadi lebih kuat. Jika Sali ingin membalas kematian orang tuanya, maka ia harus tahu siapa sebenarnya musuhnya itu. Sali merekol semua ingatan traumatis masa kecilnya. Bagaimana jin itu merebut tubuh ibunya, membunuh Uja dan ayahnya hingga akan melukai dirinya. Namun, tetap Sali tak bisa mengingat apa yang ia lihat di pergelangan tangan ibunya. Sali masih kesal dengan dirinya sendiri yang tak mampu mengingat hal penting di masa lalunya itu. Untuk menghibur hati muridnya, Sulaiman menceritakan kisah Nabi Ayub. Ia mengatakan bahwa ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar ia diputus dari segala urusan dunia, Allah mencintai kesabarannya. Ketika itu pula, semua malekat yang ada di langit dan di bumi datang kepadanya. Iblis yang melihat hal itu cemburu pada Nabi Ayub dan mencoba untuk menjatuhkan Nabi Ayub dari kasih sayang Allah. Ketika Nabi Ayub berdoa, iblis itu mulai menggudanya. Iblis meniup racun ke hidung Nabi Ayub. Seketika itu, Nabi Ayub merasa kedinginan dan tidak enak badan. Kemudian, datang setan menyamar sebagai seorang tabib. Tabib itu menawarkan bantuan untuk mengobati rasa sakit Nabi Ayub. Tapi, Nabi Ayub menolaknya dan tidak mengeluhkan suatu apapun. Mendengar cerita itu, Salih menimpali bahwa Nabi Ayub tak pernah lepas harapan pada Allah. Dia bersabar hingga lulus dalam ujian itu. Sulaiman melanjutkan kisahnya. Allah memberi Nabi Ayub anak dan kesehatan seperti sedia kala. Adegan berganti. Haluk tengah berada di kantornya. Bulen menemui Haluk dan melaporkan hasil forensik dan kasus pembunuhan semalam. Ia mengatakan bahwa pembunuh mengidap penyakit disabilitas dan membunuh satu keluarganya sendiri. Sedangkan pembunuh itu mati karena serangan jantung yang menyerangnya secara tiba-tiba. Kasus itu ditutup dengan sedikit janggal. Haluk mempertanyakan jejak perkelahian yang terjadi di dapur. Bahkan, Bulen pun tak bisa menjelaskan dan memilih untuk diam. Haluk memecah keheningan itu dengan menanyakan apakah Bulen pernah mendengar kisah tentang bangsa jin di sana? Haluk menyebutkan dua bangsa jin itu yaitu Yeskaza dan Juzula. Ia mulai curiga jika kasus pembunuhan itu ada kaitannya dengan bangsa jin. Haluk menegaskan bahwa gambar yang terlukis di dinding rumah itu merupakan simbol dari bangsa jin. Ia segera memerintahkan Bulen untuk menyelidiki siapa hoja yang meninggal di rumah itu. Ia juga meminta Bulen untuk mencari tahu kerabat dari hoja yang mungkin mengetahui kasus pembunuhan itu. Sementara itu, Salih baru saja selesai mengaji di rumahnya. Ia masih menyelidiki bangsa jin yang menyerang keluarga itu. Ia terus memikirkan apa yang diceritakan Sulaiman tentang jin yang sangat kuat. Sampai-sampai semua jin lain takut padanya. Bahkan beberapa malaikat juga akan putar balik jika bertemu jin jahat itu. Jin yang kuat itu bukan budak, melainkan jin yang berkuasa. Mereka memiliki dendam pada manusia. Mereka mencoba menyikirkan manusia. Mereka menghantui orang yang menggunakan sihir. Mereka melihat diri mereka lebih unggul dari manusia dan terus berusaha untuk menjebloskan manusia ke dalam neraka. Adegan berganti. Terlihat salah seorang perempuan berteriak dengan suara yang menyeramkan. Tangannya diikat di atas kasur. Gadis itu tampaknya tengah keserupan dan berguling-guling hingga menakuti ibu dan neneknya. Sang nenek menyalahkan ibu atas apa yang telah ia lakukan. Hujazia pun sampai di rumah itu. Ibu meminta nenek untuk tidak berkata yang kurang perlu pada Hujazia. Sang nenek terus-menerus memohon ampunan pada sang holik. Sementara itu, gadis yang keserupan itu justru berkata, jika Hujazia yang datang bukanlah tandingannya. Sekiranya Hujazia dan ayah gadis itu masuk ke dalam kamar. Hujazia langsung membacakan doa pada perempuan itu. Tapi, perempuan itu justru mengeram dan menunjukkan luka di pergelangan tangannya. Melihat luka itu, sang Hujazia mulai menyadari ada persekutuan yang terjalin antara keluarga itu dengan jin. Hujazia itu mengatakan, jika ia tak bisa menyembuhkan gadis itu karena jin yang ada di tubuhnya sangatlah kuat. Mendengar hal itu, ibu dan nenek merasa sangat takut dan menyesali perbuatan mereka.